Halo Jone Lovers Julia Perez Penyanyi dangdut model aktris Julia Perez masuk ke diritaan selebritis wanita yang meninggal dunia karena penyakit kanker. Ada pun kanker yang direp artis kelahiran 15 Juli 1980 ini adalah kanker cervix. Jube didiagnosis menderita kanker cervix pada 2014 dan kerap menjalani berbagai perawatan intensif di Indonesia dan luar negeri. Namun sayang guys perjuangan pelantun lagu belah duran ini pun harus berakhir dengan kematian. Ia pun menyatakan meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2017 silam. Kepergian Julia Perez ini pun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para fansnya. Jube meninggal dunia di usia 36 tahun dan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ria Irawan Ria Irawan merupakan seorang aktris penyanyi kelahiran 24 Juli 1969. Ria Irawan masuk ke diritaan selebritis wanita meninggal karena kanker. Pada tahun 2009 silam, Ria Irawan didiagnosis menderita kanker endometrium atau kanker rahim. Setelah menjalani beberapa trikmen perawatan dan sempat dinyatakan sembuh, sayang artis cantik ini pun kembali diserang sel kankernya pada 2009. Hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2020 silam setelah menjalani perjuangan panjang melawan sakit penyakit tersebut. Ria Irawan pun meninggal dunia di usia 50 tahun dan dimakamkan di TPU Tanah Pusir, Jakarta Selatan. Renita Soekardi Pemeran Nurmala dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolani juga masuk ke diritaan selebritis wanita yang meninggal karena kanker, yaitu kanker payudara. Renita Soekardi pertama kali didiagnosis menderita kanker payudara pada 2014 silam. Artis kelahiran 26 Juli 1979 ini pun sempat menjalani pengobatan, seperti kemoterapi dan lain-lain. Sayang guys, kondisinya pun kerap menurun terus-menerus. Setelah menjalani banyak rangkaian pengobatan, ia pun meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017. Perjuangannya melawan kanker menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Renita meninggal di usia 37 tahun dan telah dimakamkan di TPU Menteng, Pulau, Jakarta Selatan. Yana Jain Penikmat sinetron era 90-an pasti familiar dengan aktris cantik yang satu ini. Pasalnya artis kelahiran 27 Agustus 1969 ini, dulu kerap muncul dalam berbagai sinetron sebagai pemeran antagonis. Yana Jain masuk di diritaan artis meninggal karena kanker, yaitu kanker payudara. Yana Jain diketahui pertama kali mengidap kanker payudara sejak tahun 2015 silam, kemudian menyebar ke liver dan kelenjar getah bening. Ia pun sempat menjalani kemoterapi dan fisioterapi. Bahkan pernah menjalani pengobatan di Guangzhou, China. Namun sebelum dari China guys pada tanggal 28 Mei 2017, kondisinya pun malah menurun. Ia pun bahkan sempat komadian akhirnya meninggal dunia pada 1 Januari 2017 di usia 47 tahun. Ia pun dimakamkan di TPU Muslim Bulak Lebar Seruagandul Depok, Jawa Barat. Icao Wong Pedangdut Icao Sri Mulyati atau populer dengan nama Icao Wong juga masuk di diritaan artis wanita yang meninggal karena kanker. Pedangdut kelahiran 29 Agustus 1984 ini meninggal karena kanker payudara. Icao Wong pun menjalani serangkaian pengobatan begitu didagnosis terkena kanker payudara. Namun apa mau dikata guys, pelantur lagu Pacar 5 Langkah ini pun meninggal dunia pada 22 Juli 2015 silam. Di usia yang masih muda yaitu 30 tahun, Icao Wong dikabarkan meninggal ketika subuh saat dirinya dan semua keluarga sedang tertidur di rumah sakit Immanuel Bandung, Jawa Barat. Jerajannya pun telah dimakamkan di TPU Rancai Kek Bandung. Kiki Pat Mala Artis sinetron senior Kiki Pat Mala juga masuk di diritaan artis wanita yang meninggal dunia karena penyakit kanser. Artis kelahiran 14 Agustus 1967 ini didagnosis penyakit kanker pada 2021 silam. Tak tangguh-tangguh Kiki pun di ponis mengidap kanker stadium 4 sejak tahun 2021. Banyak yang heran dan tak percaya bagaimana mungkin Kiki Pat Mala terkena kanser, padahal memiliki lifestyle yang sangat sehat. Namun Kiki pernah mengatakan jika kanker yang diidapnya, memang penyakit riwayat dari keluarga. Setelah menjalani banyak pengobatan kanker baik di dalam dan luar negeri guys, Bintang sinetron simonis jembatan Ancol season 2 ini pun dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 di kediamannya sendiri. Kiki Pat Mala pun meninggal dunia di usia 56 tahun, sementara sejenajahnya sudah dimakamkan di pemakaman San Diego Hills Karawang, Jawa Barat. Kubut Noble Mantan penyanyi cilik Buput Noble juga masuk di retena artis wanita yang meninggal dunia karena penyakit kanser. Kematian Buput Noble ini pun sangat mengagetkan dunia hiburan, sebab dirinya diketahui sehat-sehat saja saat sampai dalam beberapa momen dunia hiburan. Rupanya presenter cantik ini sudah mengidap kanser panjudara sejak tahun 2021 silap. Hal itu pun ditutupi sang artis dari media guys. Buput pun juga sudah menjalani serangkai pengobatan penyakit kanser selama beberapa tahun terakhir. Sayang perjuangannya untuk sembuh pun berhenti karena meninggal dunia pada 8 September 2024 di rumah sakit EMC Kuningan, Setiabuni, Jakarta Selatan. Kubut Noble meninggal dunia di usia 50 tahun dan telah dimakamkan di TPU Sanjaya, Jakarta Selatan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!